Intro Cocok banget, merek musiknya begitu. Hari ini malam. Hari ini malam. Malam ini. Kita akan mengundang musisi yang dulu ya sempat hits ya. Dan sekarang juga. Sekarang juga masih hits sih. Masih hits juga. Lagu-lagunya mah everlasting ya. Betul. Tapi memang mungkin gak tau mereka ini pada kemana sekarang. Anak sekarang gak luar karya baru? Anak sekarang gak sih sama band ini? Iya bener. Anak sekarang gak ada. Ini kita masuk ke apa kabar kalian? Siapa ayo bandnya? Penonton tau gak siapa bandnya? Saint Loco ya? Gak tau ya? Gak tau ya? Gak tau. Kita lihat dulu cuplikannya. Ini dia. Awal tahun 2000an, musik rock Tanah Air melahirkan band bernama Saint Loco. Dengan musik New Metal, Saint Loco merilis album Rock upon Her Time. Dan menjadi awal langkah sukses mengenalkan diri dengan lagu-lagu berdistorsi tinggi. Dan melahirkan hit seperti hip rock, terapi energi, dan kedamaian. Bersaing dengan banyaknya genre musik pop pada saat itu, Saint Loco terus menyuarakan kedamaian dan berhasil meraih banyak penghargaan hingga tampil di panggung internasional. Sebuah perjalanan panjang dari secari klirik yang tergores dalam lembaran membawa Saint Loco mencapai usia 20 tahun. Namun, seperti apakah kabar dari band asal Jakarta ini? Apakah masih dengan alunan distorsi yang panas bagaikan api? Apa kabar kalian, Saint Loco? Wow, wow! Langsung saja ini dia, Saint Loco! Jumlah, 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 Jumlah! Jumlahnya, Jumlahnya masalah. Jumlahnya masalah. Jumlah, Jumlah. Gue sih gak kali lawan dia. Vincent gak dikasih tempat duduk lo, sini adikin. Wah kacau ya. Kasih ya, bosnya. Aduh, sedih banget. Oke, same loco. Ini hanya berkurang atau ganti formasi satu orang? Oke, formasinya masih sama ya jumlahnya. Cuma Joe doang gak ada ya? Iya. Joe digantikan oleh? Dimas. Oh, Dimas. Joe ke Padiangan. Bukan Joe ke Padiangan lagi proyeksi kayak gitu. Bang Ju, Kang Ju, Kang Ju. Guys, so where have you been guys? Asi. Gilbert. Sempat menghilangkan. Kemana, same loco selama ini kemana? Sebenernya kalau off air masih. Cuman kalau 4 tahun belakangan memang kita gak ngapa-ngapain dalam artian. Gak buat karya, gak buat lagu dan segala macem. Plus ada beberapa masalah lah yang terjadi gitu. Apa tuh, apa tuh masalahnya tuh? Gak, gue amin aja. Ganti vokalis gitu kan. Joe ke Bali ya? Iya. Joe ke Bali. Yaudah baru tahun ini kita ngerilis, baru ngerilis single sih. Rencananya pengen ngerilis album. Jadi album ulang tahun elixen loco ke-20 pengen rilis 20 lagu rencananya. 20 tahun. 20 tahun. Bet, lo gimana dengan Dimas? Ya tentunya memang Joe kan udah lama ikut ya. Nah akhirnya ganti dengan Dimas gimana? Kalau buat gue secara pribadi ya Dimas kasih angin segar buat channel gue sekarang. Gede. Gede, gede banget sih. Secara-secara untuk. Kalau biasa kan pembagiannya karena kalian hip rock. Ya kayak gitu-gitu ada yang rapnya, ada ininya. Bener, bener. Ya Dimas masuk mungkin karena dia memang udah temen lama. Jadi chemistry-nya udah bisa langsung kebentuk. Oke. Terus emang secara selera musik juga kita punya kesamaan. Terus ya itu dia dibawa angin segar. Terus. Bikin baru ya? Energi baru. Terus bikin sendoko tuh bisa nge-explore khususnya untuk aransmen musik. Kita bisa nge-explore ke next under level. Tapi kenapa masih amai nyong gitu kan? Gue kira. Susah kan gak mau ini sih. Gak mau keluar ya? Lagian lu keluarin berani lo, gue sih serem ya. Tapi Tuhan sayang banget sama dirinya. Orang udah tinggal nge-liwat nih waktu itu ya. Masih dikasih kehidupan. Masih dikasih sempatan. Lo juga kan waktu itu kan? Enggak. Enggak. Ini kita lagi deket-deketnya waktu itu ya. Kita lagi deket-deketnya lo jong. Sering main bareng. Lo sebenernya pacaran? Bukan. Jaman yang lama ini sama Senoko sering lah kita bareng di backseat. Apa tau tau denger kabar. Yung, Yung meninggal. Kita taunya Yung meninggal. Kita udah seneng tuh udah pergi buat testa. Gue yang gak tau gini apa yang terjadi memang. Jadi sempat kecelakaan. Lembu yang kasih tau kan? Iya lembu kasih tau bener. Gue syok banget. Tabakan motor. Iya. Yung. Yung. Tapi kan lo gimana dengan Sen Loko sendiri? Segitu cintanya lo sama Sen Loko ya? Iya iyalah pasti. Cinta banget lah. Padahal lo kan udah jadi drummer di berbagai macam band dong. Session juga. Itu kan sebelum kan. Sebelum ada Sen Loko kan. Gue jadi session. Mungkin pertamanya kan gue sama Glenn kan. Iya sempat sama Glenn juga. Lama kayak Glenn. Tapi sebelum sama Glenn gue sama. Ada dosen gue. Amin Atokosin. Terus ke Glenn. Terus. Jadi session player ke beberapa. Orang. Tapi abis itu. Tentu apa bikin Sen Loko. Iya. Jiwanya disitu lah ya. Ya udah disitu. Sen Loko ya. Ini rumah buat kita semua sih. Pasti baliknya disitu lagi. Tapi kalo mungkin dari Dimas sendiri yang akhirnya bergabung. Mungkin boleh kasih short storynya akhirnya. Katanya udah biasa. Apa nongkrong bareng atau apa. Gimana Dim? Nongkrong bareng sih. Kita tuh satu. Gimana? Gimana? Suaranya mau begini. Oh begitu ya? Vokalis, vokalis. Vokalis ya? Baik. Gitu. Ini kan pisenya gede dia lebih gede lebih pisenya. Gede banget kaya seorang dia nih. Cata kecil pisenya. Terus, terus, terus. Kayak gue tuh satu kampus dulu. Kamu sama Matius. Oh matinya satu kampus. Ya matius satu kampus. Cuman beda band. Terus sempat tahun berapa lo ngajak gue? 2006. Iya. Udah lama sebenernya ada rencana. Udah rencana waktu album kedua. Ngajak Dimas. Gara-gara nge-take album kedua. Jadi dari 2006 udah mulai agak ini apa? Berantem sama Jo? Udah naksir lah. Udah naksir. Kepincet. Gitu. Terus akhirnya Dimas ya. Terakhir gue jebak tuh 2018. Kita main di Hammer Sonic. Ya sebelum Hammer Sonic mau rilis satu single nakal. Jo harus keluar. Lagunya ditarik. Beberapa nada dan lirik. Akhirnya. Oh take ulang vokalnya ya? Oh take ulang. Gak pake nada dan lirik udah ada. Oh oke. Dimas gue bilang tim tolong isiin dulu lah gitu. Terus selesai ngisiin. Terus kita ternyata ada Hammer Sonic. Oh oke. Hammer Sonic gue dulu bilang. Udah lah dia jadi vokalisnya aja. Pasti kita naik panggung. Sekalian. Di announce langsung. Officially. Oke. Tapi sebelumnya emang nge-band bareng. Gitu lu main gitar apa? Bass ya gue bilang. Bass. Gitar siapa? Iwan. Oh iya dan gue tukar-tukar mulu. Wang lu 4 tahun ini katanya jualan bacang ya? Enggak. 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 Gua Teosi lah gitu. Wan. Apa? Gualan remote TV di Glodok. Kenapa? Wan. Sebetulnya kalo mendeskripsikan musik Shane Locker ini apa sih? Musik apa sih? Kayaknya mendeskripsikan bacang gitu. Sebenernya musik... Hip metal? Dibilang hip metal karena ada hipnya kan. Sebenernya metal alternatif sih. Wow. Kayak gitu. Yus, kalau sekarang gitu. Relatenya sih anak-anak sekarang dengan... Kita tahu eranya Limbiskit. Limbiskit, Linkin Park. Dan kawan-kawannya lah. Di tahun 2000-an ya? Di 2000-an itu udah. Bahkan sekarang pun kita... Limbiskit udah gak kedengeran lah. Maksudnya untuk musik itu sendiri tapi... Apakah tetap di jalan itu atau memang merubah dengan kekinian? Kekinian sekarang. Senloko mengupgrade banyak sound, banyak pattern, banyak nada. Kayak di bagian-bagian verse yang jaman dulu... Masih tetep patternnya hip-hop. Sekarang ganti kayak dubstep, trap, musik-musik kayak gitu. Dibikin yang lebih modern, dikemasnya soundnya lebih proper. Dipikirin transisinya kayak apa gitu. Sound-soundnya itu dipilihin banget gitu. Karakternya kayak dari bunyi kick, snare, bunyi gitar, semua. Kita bener-bener kali ini explore pengen ngasih sesuatu... Yang bisa masih relate sama anak sekarang. Makanya terciptalah Nir Mahla dan album keempat Home ini. Terdekat kapan mungkin bisa... Lagi banyak banget nih cara musik. Bulan November kita bakal main di Makassar. Terus kalo untuk di Jakarta mungkin bulan... Eh November juga. November juga kita bakal main di Sounder Valley. Oh, kalian juga lah main kan? Bareng. Bareng. Good night main sama Prediksi Main. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Aneh ya. Aneh. Aneh. Kita aja belum tau mau ngapain. Please kalian pake kostum-kostum kalian ya. Halo, berasa kayak kuburan kita. Berarti album terbaru dari Saint Loco, Home judulnya. Tajuknya Home di digital udah ada semua ya. Baru single pertama. Itu singkatan dari Him of Majestic Entity. Apa itu Yusuf? Oh, artinya... Beru. Ya jadi kayak apa ya... Kayak sebuah simbolisasi perjalanan 20 tahun kita. Ya kayak tadi yang gue bilang kan Saint Loco tuh jadi kayak semacam rumah besar. Tempat kita... A home ya. Tempat kita berpulang. Kudil. Ya maksudnya tempat... Bernaung lah. Ya tempat kita bernaung. Terus ya selama 20 tahun perjalanan itu ya semua lagu-lagu kita... Itu yang jadi merangkum kisah yang... Sedang. Tidak ada apa Saint Loco. Wow. Jadi single terbarunya, single terbarunya tajuknya? Nirmala. 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 Dibawain nih. Akan dibawakan oleh mereka. Ini pasti Ternyata Loco juga penasaran banget kan. Seperti apa lagu Nirwana. Nirmala. Nah bukannya setelah ini... Saint Loco akan membawakan single terbarunya bertajuk Nirmala. Dan mana-mana tetap di Ternyata. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Hanya... Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan.